Halo guys, hari ini kita bakalan coba buat bahas alasan kenapa Onyx Esports kalah lawan Blacklist Internasional kemarin Tapi yang gue bahas cuma di game ketiganya aja ya, soalnya game ketiganya lumayan krusial Oke langsung aja ya Yang pertama, rotasi yang gagal Dari yang gue liat ya, rotasi Onyx Esports itu nabrak rotasi dari Blacklist Internasional Jadi kayak nunggu ulti dari beberapa pemain Blacklist itu keluar Habis itu, Onyx itu nabrak, kayak ngebalikin gitu lah Tapi beberapa kali, hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana Kayak mereka setiap rotasi kayak gitu, gak dapetin apapun Kill gak dapet, tower juga gak dapet Jadi kayak wasting time dan buang-buang banyak skill banget Sampai karena udah banyak buang skill, Turtle kedua pun gak dikontes sama Onyx Soalnya skillnya udah banyak yang kepake, jadi riskan buat kontes Turtle Nah yang kedua, landing yang bingung Ini ada momen ketika Sans di bawah dan Cewek di bawah Disini Cewek recall Mungkin maksudnya ya, temen-temen Onyx disini pengen ngasih minion bawah ini buat Sans Tapi Sansnya keburu sekaret dan kabur Terus minion yang di bawah ini gak ada yang nge-clear sama sekali Nah yaudah, udah matasnya jebol sama Patrick sama Parsa Di bawahnya juga jebol sama lapu Dan gak ada yang clear sama sekali di bawahnya Nah hal ini mengakibatkan penguasaan map Onyx Esports makin kecil dan network makin jauh Yang ketiga, pattern farming dari Cewek yang kurang maksimal Gue gak tau ya, kenapa Cewek di game ini kayak pattern farmingnya tuh kayak aneh banget lah Nah disini kan sebenernya Cewek bisa ke bawah kan buat ngambil minion-minionnya Dan Hylos yang mestinya di atas buat cover temen-temennya yang lain Apalagi disini Blacklist udah pasti maksa mid Jadi Cewek mendingan farming di bawah gitu Menurut gue kayak gitu sih Nah terus ada lagi momen ketika Cewek clear lane di bawah Dia tuh sendirian gitu Padahal temen-temennya masih jauh Dan mapnya juga belum dibukain Tapi dia berani banget maju sejauh itu sendirian pula Akhirnya yaudah dia terpik off Terus bikin beda network makin jauh Yang keempat terakhir nih, combo Batrik dan Parsa Ini combo Batrik sama Parsa sih haram banget ya di game ini sumpah Parsa ulti, Batrik tinggal finishing pake snipernya OHEM juga jago banget sih snipernya On point terus Dan gak cuma dapetin pick off aja ya Dia dapetin objektif tower juga enak banget Parsa ulti ngezoning temen-temen Onyx supaya yang jauh Batrik tinggal nyerang towernya aja Nyerangnya juga cepet banget kan Wah ini sih combo haram banget ya dari Blacklist, Parsa, dan Batrik Oke itu aja ya 4 alasan kenapa Onyx Esports kalah lawan Blacklist Internasional di game ketiga kemarin Pokoknya nice try buat Onyx Esports yang udah berjuang di M3 sampe sejauh ini Semoga perwakilan Indonesia tersisa yaitu RRQ Bisa ngebawa pulang piala M3 ke Indonesia Kita doain bareng-bareng ya Oke sekali lagi ini opini pribadi dari gue aja ya Kalo misalkan kalian pengen nambahin silahkan komen di bawah Semoga ngebantu dan nambah referensi buat kalian Thank you Thank you